...bahwa BAPFD pada awal bulan Desember kemarin atau tahun 2020 telah menerbitkan peraturan BAPFD yang menetapkan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Nah, daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan itu berjumlah 229 jenis aset kripto. Nah, penetapan dari 229 jenis aset kripto ini adalah sesuai dengan peraturan BAPFD nomor 5 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaran pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Bahwa di dalam pasal 3 ayat 1 bahwa aset kripto wajib diperdagangkan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan badan ini. Kemudian di ayat kedua peraturan tersebut bahwa aset kripto dapat diperdagangkan apabila telah memenuhi perseratan paling sedikit sebagai berikut. Yang pertama adalah berbasis distributed ledger teknologi. Yang kedua berupa aset kripto utilitas atau beragun aset. Kemudian yang ketiga memiliki nilai kapitalisasi pasar masuk dalam 500 peringkat besar kapitalisasi pasar. Kemudian masuk juga dalam transaksi bursa aset kripto terbesar di dunia dan juga memiliki manfaat ekonomi seperti perpajakan, dapat menumbuhkan industri informatika dan juga memiliki kompetensi tenaga ahli di bidang informatika. Selain itu juga telah dilakukan penilaian risikonya ya terhadap aset kripto untuk pencucian uang, pendanaan terorisme, dan proliperasi senjata memusnah masal. Selain itu aset kripto yang dapat diperdagangkan juga ditetapkan berdasarkan penilaian AHP atau analisis HRQ proses dengan mempertimbangkan dan memperhatikan aspek keamanan, profil tim dan anggota tim yang mengembangkan tata kelola sistem blockchain, skabilitas sistem blockchain, roadmap yang menjelaskan rencana pengembangan sistem blockchain, dan yang dapat diperifikasi pencapaiannya, yaitu dengan nilai standar 6,5 poinnya. Kemudian aset kripto hanya dapat diperdagangkan apabila telah ditetapkan oleh Kepala BAPFD dalam daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Nah, setiap portfolio investasi tentu akan memiliki risiko dan peluang masing-masing, termasuk juga investasi pada aset kripto. Dari sisi pengaturan, peraturan aset kripto telah membuat rambu-rambu agar perdagangan atau transaksi aset kripto dapat dilaksanakan berjalan dengan amat. Nah, kemudian dari sisi investasi, pada masyarakat yang akan investasi pada aset kripto perlu melakukan identifikasi kemungkinan risiko yang akan dihadapi dalam transaksi aset kripto. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis. Terima kasih.